Intro Halo semuanya, balik lagi di channel aku Mina Mina Oke, aku disini bareng sama Sarah Janssen Dan ini Hosea Ri Itu nama channel kamu ya Oke, jadi sekarang kita di tempat yang mungkin kalian belum pernah kesini Namanya Sindu Pusuma Edu Park Jadi disini ada kayak tempat mainan kayak Biang Lala Dan sebagainya Jadi kita belum beli tiket karena kita masih nungguin teman kita disini Dan sekarang tuh lagi hujan Jadi karena hujan, bahana yang di luar Itu gak beroperasi ya Jadi kita cuma mainnya dalam ruangan Kalau kalian mau tau, tonton terus video ini Jadi kita belum masuk ke dalam, kita masih duduk di depan Kalian lihat Hujannya tambah deras ya Dan ini tambah gelap juga, gak tau Oke teman-teman, jadi hujannya udah berhenti Yeay Tapi kayaknya mereka gak bakalan buka yang menu Permainan utama yang kita mau Teman-teman, jadi disini ada kayak peralatan masak kayak gini Kalau di Kupang, kita mau nyebut ini tachu Kalau kamu nyebutnya apa? Wajan 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 Di Kupang bilang itu tachu Wow, kawan semua kalian lihat itu Biang Lala nya udah mulai bergerak Sara kamu senang Yeay Oke, jadi kita udah dapat ini tiketnya Nanti gelangnya dipasangin sama petugasnya Dan kita beli tiket yang terusan Jadi 70 ribu bisa naik semuanya Karena sekarang banyak bahana yang udah jalan Karena hujannya juga udah berhenti Gimana senang? Senang banget Ini disini juga ada Filipos itu Oke guys, stick Oke, ini dia jalan masuk ke dalam Maksudnya udah di dalam Udah lewat pintu tiket Tapi kayak gitu Keren Oke teman-teman Karena sekarang udah jam 4 Aku gak tau ini tutupnya jam berapa Jadi kita bakal mutusin untuk naik yang bagus-bagus dulu Jadi kita mulai dari roda putar ini Apa? Roda putar? Biang Lala Sekarang mau jam 5 loh Itu jam 5 Waktu Singapura Salah nyalur Itu dia biang Lala Keren Sara Kamu pernah naik biang Lala? Belum Belum? Memang kecil banget Tapi yang besar kayak gini belum pernah Ini tuh tinggi banget Punya beratam aja kalah Ini Masa? 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 Aku pernah naik ini dulu Dan aku takut banget Tapi karena waktu itu aku vlogging Aku gak terlalu takut Kita lihat hari ini Aku udah naik banyak apa Roller coaster dan sebagainya Mungkin aku lebih berani Oke jadi ini dia tiketnya 70 ribu Untuk semuanya Bisa naik berulang-ulang Kecuali yang dibawa House of Terror Movie 8 dimensi Dan sebagainya Wow Kita coba yang 8 dimensi Setuju? Iya Hanya sekali Sekali Oke teman-teman Mereka masih lapin kaca Dari biang Lala itu Yang bagian Itu Keretanya Jadi Wow Banyak banget cacing ya Disini Jadi kita mau coba Cari yang lain Yang kita suka Kenapa dia dipis Disini banyak banget Cacing Tapi tipis dia Suspital Bisalah Aku mau yang Ini kaki ku pasang Gapapa kan Oke Mereka udah milih punya mereka Aku yang warna merah Aku Mau Yang warna merah Sama kayak Itu warna Kayak sukaan aku Sabuknya mana Sabuknya gak jari Oke Jadi aku udah pindah Ke yang ada Sabuk pengamannya Karena ini lebih aman Dan aku kayaknya Paling jauh sendiri deh Mereka semua disana Jika saya sebelah kanan Oke, tadi Sarah gimana? Seru? Seru banget aku paling sering ditabrak. Gimana Hosea suka? Semua yang seru. Tapi karena sabung pengaman jadi sakit disini. Iya, tapi lebih aman juga kalau pakai sabung pengaman. Nanti kalau nggak pakai itu bisa jatuh. Oke, jadi sekarang kita mau naik biang lalanya dan antriannya cukup panjang. Dan kayaknya vlog kita semua sama ya. Jadi vlog kita semua, aku, Sarah, sama Hosea, itu sama kita buat disini. Jadi kalau kalian mau nonton punya kita bertiga silahkan dengan versi kita masing-masing versinya dan nggak edit kita yang beda-beda. Oh, kita bisa lihat Jogja. Kita ada Gunung Cidung disitu. Semua, Sipung Dekam. Kalau kalian mau lihat Gunung Merapi, Merapi. Itu Merapi, cuman terakhirnya disana. Terus, ya, tempat. Susah, tiga vlog-nya, tempat kecil. Terus, ya, tempat kecil. Lagi lihat ini sih, engselnya ini. Kok aman itu? Bukan, lihat aja, bukannya aman. Bautnya ada yang nggak... Bukan karat. Bukan karat, kendor. Wah, bagaimana kalau kita memang jatuh? Mungkin, saya akan message dulu sama Mama Mas. Oke, teman-teman, ini kita udah yang paling atas sekarang. Ini depan di atas, ini dia. Iya, ini dia view-nya dari atas ini kalian lihat tuh. Oke, kita sudah... OUTRO Oke, jadi yang biang lala itu cukup seru dan untungnya nggak terlalu lama, karena kalau lama juga kita membosankan dia di atas. Sekarang kita cari yang untuk yang dimensi-dimensi itu, coba kita lihat. Coba kita lihat di sini, ini apa? Aku nggak tahu. Oh, ini yang 4D Rider. Kita mau naik yang ini, yang 8 dimensi. Aku nggak tahu naik apa, nonton. Kita lihat aja nanti. Jadi kita dapat gacamata ini dan sini kalau kita rasain air nanti keluarnya dari sini, ini dia layarnya dan ini kursi-kursi kita. Kalian duduk di mana? Di tengah aja, kita udah masuk karena kita sendiri di dalam. Kita udah naik ya, eh nonton yang 8D itu dan menurut aku itu kalau untuk anak kecil yang 4 sampai 10 tahun mungkin itu bagus. Nggak cocok untuk kita. Jadi teman-teman, di sini juga ada restoran-restoran gini, makanan-makanan. Kita mau ke yang panggon luncak, itu kayak plank fox gitu dan ada trampolinnya juga. Nggak tahu kita bisa main sekarang apa nggak, karena ini udah mulai rintik. Teman-teman, aku pengen yang trampolin ini dan kita kayaknya lompat kayak gitu. Nggak tahu, tapi karena lagi hujan dan licin kita belum bisa sekarang. Dan ini bukannya sampai jam 11 malam. Jadi kalau kalian datang sore itu punya banyak waktu. Dan pasti ini tuh nggak hujan ya, karena banyak wahan yang bakalan tutup kalau misalnya hujan. Kita mau coba yang grass light jadi kayak perosotan gitu. Ini dia kayak gini, oh kayak gini, ini kayak apa rumput gitu dan ini ada air-airnya yang turun kalian lihat. Dan kita perosotan sampai ke bawah sana. Kamu duluan. Jadi filipus yang perdana. Ini akan terpleset kan? Nggak, belum. Itu kamu terpleset kan ke bawah. Sudah basah ini, nggak perlu ada air-airnya, udah hujan. Teman-teman, karena ini udah mulai hujan lagi. Jadi kita putusin untuk balik lagi ke sini, karena kita bisa main di sini sepuasnya. Dan ya, karena di sini nggak ada orang, jadi kita bisa main sampai lama. Oke teman-teman, jadi yang itu tadi seru. Dan ini aku tadi ditabrak sama Sarah, aku nggak tahu. Aku jahat. Oh, ini luka ya? Iya, luka itu aku bilang. Wow, ya tadi aku pasti tabrak Sarah, aku kayak gitu. Jadi sidbelnya kayak buat ini luka. Ya, memang sidbelnya sakit banget di sini. Padahal aku pakai jaket ya, tapi tembus jaketnya. Oke teman-teman, semuanya. Jadi itu dia Sindu Kusuma Edu Park di Yogyakarta. Jadi aku recommended tempat itu, karena itu emang bagus banget. Dan kalau bisa kalian perginya nggak pas hujan-hujan. Sekarang emang lagi musim hujan sih, tapi lebih bagus kalau nggak lagi hujan. Jadi kalian bisa naik semua wahananya. Dan lebih bagus kalau kalian bisa naik semua wahananya. Mending kalian beli yang pakai terusan aja, jauh lebih murah ya. Dan ya, itu aja untuk hari ini. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi. Daaah! Sub indo by broth3rmax